Oke, halo semuanya Kita lanjutkan lagi apa yang menjadi pembahasan kita terakhir Bahwa yang terakhir kita sudah selesai untuk membuat beberapa fitur Mulai dari login, logot registrasi, mulai selapuran, dan melakukan validasi dan verifikasi Baik dari sisi admin, petugas, ataupun dari masyarakat Seperti itu ya Nah, sekarang kita akan membuat tanggapan Fitur tanggapan Tanggapan ini hanya bisa dimiliki oleh administrator dan bisa dimiliki oleh petugas Yang bisa dilakukan atau yang bisa ditanggapi itu adalah pengaduan yang valid Satu Pengaduan yang diproses, kedua Sedangkan pengaduan yang selesai dan null yang belum valid itu tidak bisa diberi tanggapan Gitu ya Nah, sekarang coba Kita buat Atau gimana sih letaknya Pemberian tanggapan itu ada di bagian validasi Validasi pada validasi Validasi atau verifikasi di valid 1 Terus, ntar ini saya close dulu Terus, ntar ini saya close dulu Close, close Pengaduan di valid 1 Terus yang kedua Verifikasi di proses Nah, coba satu persatu Coba kita buka yang di valid ya Coba kita buka yang di valid Validasi di validasi ini adalah siapa pengadunya, tanggal pengaduannya kapan, fotonya kapan, isi pengaduannya apa, statusnya apa Nah, nanti ditambahkan satu lagi button untuk tanggapan, memberi tanggapan Beri tanggapan Katakanlah di samping kirinya verifikasi Nanti kita lihat tanggapannya seperti apa Nah, oke Coba kita buat di valid dulu ya Kita buat di valid Di sebelah kanan, sebelah kirinya Berarti jatuhnya adalah Saya copy Tanggapan Nah, seperti ini Nah, di bawahnya satu saya kasihkan TD Buka dan TD tutup Nah Di sini saya kasihkan Button lagi Buka dan button Tutup Isinya adalah Tanggapan Gitu aja Coba dulu Kelot Nah Tanggapan 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 Seperti itu Nah Nah Nanti tanggapan saat kita klik itu Nanti akan kelempar ke halaman lain Katakanlah Halaman lain Halaman tanggapan .php Gitu ya Letaknya ada di Folder administrator Kita buat Baru Oke Oke ya Saya sudah membuat Satu file baru Tanggapan Saya buka Tag php Saya kasihkan Echo dulu Untuk masuk Ketanggapan Oke ya Sip Gitu dulu Nah Di dalam valid Tanggapannya nanti Itu saya Masukkan ke dalam Ahref Sama dengan Terus tutup Ini juga sama Hanya saya tutup Buttonnya Saya masukkan ke dalam Ahref Ahrefnya Adalah Slash Administrator Slash Tanggapan .php Sudah Insya Allah Seperti itu Reload Masuk ke tanggapan Back lagi Masuk ke tanggapan Back lagi Masuk ke tanggapan Back lagi Gitu ya Nah Nah Oke Seperti itu Yang kita lempar Itu adalah Sama seperti Kita lempar tadi ID tadi Maka disini juga Kita mau lempar ID nya Katakanlah Oke ya Begini aja Oke Berikan tanggapan Sudah cukup Oke ya Ditanggapan nanti Akan masuk Satu Coba kita Tambahkan Titik Dollar Underscore Get ID Kayak gitu Coba ya Reload Tanggapan Ya Tanggapan 3 4 Dan seterusnya Ya Nah Sip Nah Satu Nah di tanggapan ini Isianya apa Di tanggapan ini Isianya adalah Atau sebelum keisiannya Di tanggapan itu nanti Akan menambahkan Data Di dalam Tabel Tanggapan Di dalam tabel tanggapan ini Dilihat bahwa ada Berapa field Yaitu ID tanggapan Yang itu sudah kita set Auto increment By system berarti Untuk penomerannya Terus ID pengaduan Kita dapatkan dari Get ID tadi Terus tanggap Tanggal tanggapan Kita buat Seperti Pengaduan Yang kita ambil adalah Tanggal Saat dia ngasih Tanggapannya itu Kapan Saat dia klik Tanggapan Seperti Atau Menanggapi Seperti itu Tanggalnya Menyesuaikan Tanggal berapa Saat itu Terus yang ketiga Itu adalah ID tanggapan Dan terakhir Itu adalah ID petugas Oke ya Nah Seperti itu Bahwa Yang akan kita masukkan Hanya satu saja Satu isian Yaitu isian Di tanggapan Ini saja Oke Sekarang Di dalam Tanggapan ini Ini saya hapus saja Tidak menjadi masalah Saya buat Tag HTML Yang isiannya adalah Satu form Tanggapan Seperti itu Satu form Nah Di dalam form ini Ada form Text area saja Text area Name-nya jangan lupa Name-nya adalah Tanggapan Seperti itu Jangan lupa Method-nya juga Saya kasihkan Post Sudah Saya tambahkan Input Type Submit Name-nya adalah Tanggapi Value-nya adalah Tanggapi 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 Sudah Cukup Nah Nah Di situ Setelah itu Baru kita Ngeget di atas Biar tidak error Maka kita Tambahkan If Is set Gitu kan Is set Dalam kurung Dollar Underscore Post Setelah Tanggapi Itu di klik Maka ini akan Di ekskusi Gitu ya Coba Dilihat Reload Tanggapi 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 Dan yang lainnya Gitu ya Nah Disini terus kita ngapain Dilihat Disini nanti kita butuh Yang namanya Koneksi Ke database Kan Makanya saya disini Di atas Disini saya kasihkan Include Include-nya kemana Include-nya ke Dalam Lead database Maka saya ada di dalamnya Administrator Maka saya harus keluar satu Terus masuk ke Library Baru masuk ke Database .php Gitu Setelah itu saya kasihkan Mycli Underscore Query Dalamnya itu saya kasihkan Koneksi Dalam itu saya kasihkan Query Tanggapi Katalah seperti itu Nah Ya Nah Dalamnya ini juga Saya kasih Dollar Query Tanggapi Kita Kasihkan Apa itu Metode Bukan metode SQL Insert Into Insert into Siapa Insert into Tanggapan 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 Kita deklarasikan Value-nya Atau Field-nya Yaitu adalah Id Underscore Pengaduan Komah TGL Underscore Tanggapan Tanggapan Komah Tanggapan Komah Tanggapan Id Underscore Petugas Okay Value Value-nya apa Value-nya adalah Value-nya adalah Yang pertama Yang pertama Id Pengaduan Kita dapatkan Dari Gate Tadi Betul Dari Gate Yang dilempar Dari Form Valid Dan Form Process Nantinya Okay Maka Saya Nangkap Dollar Id Pengaduan Sama Dengan Dollar Underscore Get Dalam Purung Id Terus Yang kedua Tanggapan Dari mana Dollar Tanggapan Dapatkan Dari Dollar Underscore Post Yang Dapat Dari Bawah Ini Dollar Post Siapa Dollar Post Tanggapan Ya Sip Terus Yang ketiga Dollar Id Petugas Sama Dengan Dapatan Dari Siapa Didapatkan Dari Session Session Nya Siapa Session Nya Login Login Nya Siapa Admin Ataupun Petugas Gitu Kan Kita Dapatkan Id Disini Gitu Ya Saya Copy Tanggapi Untuk Maka Session Maka Di Atasnya Kita Harus Katakan Session Start Cukup Nah Sekarang Kita Eksekusi Berarti Id Pengaduan Tipenya Adalah Integer Maka Tidak Usah Kasih Petik Langsung Saya Katakan Dollar Id Pengaduan Sorry Id Pengaduan Terus Tanggapan Tanggal Tanggapan Saya Kasihkan Now Seperti Seperti Itu Terus Komah Tanggapannya Saya Kasihkan Petik Karena Dia Pakai Atau Tipe Datanya Adalah Teks Dollar Tanggapan Terus Komah Id Petugas Id Petugasnya Adalah Integer Maka Saya Langsung Katakan Dollar Id Petugas Sudah Disini Saya Nampung Menjadi Dollar Exact Query Tanggapan Sama Dengan Seperti Ini If Dollar Exact Query Tanggapan Maka Header Dalam Kurung Tanda Petik Location Petik 2 Slash Administrator Store Plus Tanggapan Dot THP T Koma Else Echo Script Script Log Data Anda Tanggapan Tanggapan Ada Yang Salah Sudah Cukup Oke ya Dicoba Sekarang Oh Line 12 Masih Salah Oke Belum Kita Kasih Titik Komah Preload Nah Coba Eh Di Yang Disini Tanggapi Ini Tanggapan Pertama Tanggapi Sip Coba Dilihat Di Di Database Apakah Masuk Select All From Tanggapan Tanggapan Sip Oke ID Tanggapannya Masuk ID Pengaduannya Tiga Terus Tanggal Tanggapannya Sekarang Tanggapannya Apa ID Tugasnya Siapa Oke Seperti itu Ya Nah Oke Lagi Ini Tanggapan Kedua Tanggap Oh Tanggapannya Ada yang Salah Sip Tanggapan Ada yang Salah Oke ID Belum Ada Oke Oke Bukan Tanggapan Tapi Ke Ya Biar Tidak Salah Maka Sini Saya Kasih Tanda Saya Tak Ke Verifikasi Saja Berarti ya Verifikasi Slash Valid Sudah Gitu Tanggapan Tanggapan Tiga Verifikasi Valid Saya Kasih Tanggapan Disini Ini Tanggapan Pertama Tanggap B Tanggapan Ini Ini Tanggapan Kedua Katanya Seperti Tanggapi Seharusnya Disini Ada Tiga Sip Gitu ya Coba Saya Menggunakan ID Petugas Yang Lain Maka Coba Saya Select All From Petugas Kalau Tidak Salah Ganjar 2020 Oke Saya Lock Out Dulu Lock Out Lock Out Lock Out Lockout Saya Kok Kelimpar Ke Atas Session Start Belum Saya Pakai Sip Lock Out Sip Terus Saya Katakan Admin Slash Nah Ganjar 2020 Ganjar 2020 Oke Saya Masuk Ke Valid Dulu Nah Ini Tanggapan Ganjar Tanggapi Berarti Disini Nanti Ada ID Petugas Yang Beda Oke Sip Ya Disini Ada Yang Beda Ya Oke Sip Zoom In Nih Oke 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 Sip Terus Ditanggapan Sama Kita Akan Nampilkan Kita Akan Nampilkan Satu Tabel Satu Tabel Atau Diatasnya Itu Saya Kita Akan Menampilkan Ininya Dulu Kita Akan Menampilkan Eh Lebih Bagus Ini Kita Tampilkan Indola Kita Tampilkan Pengaduannya Apa Satu Terus Disini Baru Kita Tampilkan Semua Komentar Atau Tanggapannya Nih Oke Sip Kita Tampilkan Pengaduannya Caranya Adalah Kita Melakukan Query Lagi Kita Akan Melakukan Query Saya Pastik Atau Saya Buka My SQL Underscore Query Sama Dengan Select Like Sorry If If Is Set Dalam Kurung Dollar Underscore Get ID Maka Saya Lakukan Jika Else Maka Dia Akan Kelimpar Ke Eh Header Langsung Saya Katakan Location Instraper Slash Index .php Sudah Cukup Nah Jika Dia Ada Atau Logikanya Secara Balik Biar Tidak Terlalu Banyak Kan Saya Balik Logikanya Adalah If Empty Sudah Logikanya Saya Balik Nah Disini Di bawahnya Akan Saya Tambahkan Gini My SQL Query Saya Butuh Dua Parameter Koneksi Dan Dollar Query Aduan Sama Dengan Select Select All From Select All From Pengaduan Pengaduan Where ID Skor Pengaduan Sama Dengan Kita Tampung Lagi Dollar Copy Saya Copy Seperti Ini Oke Dollar ID Pengaduan Tidak Tampung Disini Menjadi Exec Query Aduan Sama Dengan Seperti Ini Oke Terus Kita Kasihkan MySQL I Vetch F E TCH Vetch All Vetch All Kita Pakai Exec Query Aduan Koma MySQL I Asok Underscore Asok Sip Tak Tampung Menjadi Get 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 All Get Data Aduan Sip Nah Oke ya Terus Setelah itu Baru kita Panggil Di bawahnya Oke ini Satu dulu Untuk Untuk Menampilkan Data Aduan Satu Terus Yang kedua Untuk Menampilkan Data Tanggapan Dari Aduan Sip Sip Oke Nah Nampilkannya Bagaimana Sama Kita Kasihkan Tag PHP Di Dalamnya Situ Kita Kasihkan For Each For Each Itu Get Data Aduan S Adalah Data Katakanlah Oke Maka Disini Saya Buat Satu Tampilan Gimana Caranya Buat Tabel Pun Boleh Atau Buat Buat Tabel Sajalah Biar enak Tabel TR Gitu Ya DD Ada Dua Disini Isi An Aduan Terus Disini Adalah Atau Bukan isian Ini Foto Dulu Foto Disini Adalah Isian Aduan Terus Kapan Kapan Aduannya Kapan Gitu Ya Untuk Untuk Ambil Itu Nah Seperti Ini Maka For It Saya Saya Taruh Di Antara Tabel Itu Sip Saya Taruh Disini Apa Yang Saya Tulis Di Dalam TR Saya Cut Saya Pastikan Disini D Pasti Sip Seperti Ini Terus Saya Katakan IMJ SRC WIDTH 100BX Kita Jalan SRC Adalah Dolar Data Dalam Kurung Foto Kalau Tidak Salah Seperti Itu Ya Data Business Seperti Itu Nah Terus Yang Kedua Kapan Aduannya Saya Ambil Dari Data Tanggal Pengaduan Pengaduan Isi Aduan Dollar Delta Isi Laporan Sudah Coba Tidak Ya Oke Hal Tidak 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 HP t-buddy. Cukup. Nah, di bawahnya ini baru kasihkan apa itu namanya. Atau kita balik ya, enak mananya sih. Atau biarkan ini, nanti kita ubah kalau sudah kita main CSS. Nah, di bawahnya kita akan menampilkan data. Saya copy, pasti sama saja. Sama saya copy. Bukan select all from pengaduan, tapi select all from tanggapan where ID pengaduan sama dengan dollar sini. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan tabel juga. Tabel. TH. T-buddy. TR. TH. Stake. Satu. Kedua. tanggapan. ID pengaduannya. Saya kira tidak terlalu perlu. Terus tanggal tg. Tanggal tanggapan. Kalau menurut saya ini perlu. Tanggapan. Terus di sini adalah name penanggap. Atau nama penanggap. nama penanggap. Gitu ya. Di sini saya kasihkan TR dulu. Baru saya kasihkan TD. Sip. TD. Katalah ini satu. Nomornya tanggapan adalah katalah seperti itu. Tidak ada. Seperti ini. Tanggapannya adalah ini tanggapanku. banjar 2020. Katakanlah. Saya kasihkan tabel border 1. Sudah cukup. lain kelima-lain 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 oke tadi lupa kita ganti dulu query pengaduan query pengaduan query pengaduan eh bukan query pengaduan query tanggapan exact query tanggapan show data ini ya query tanggapan terus ini exact data tanggapan setelah itu setelah itu coba kita bikin lagi PHP disini saya echo tidak lupa query yang saya masukkan ke echo itu oke terus nomernya sama seperti kemarin saya kasihkan dolar nomor sama dengan nol kalau nggak mau dia harus di PHP kan oke nah echo nanti saya taruh di dalam for each for each apa? for each get data tanggapan get data tanggapan as data nah echo nya saya taruh disini cukup nah for each nya dolar dolar nomor plus sama dengan satu dolar nomor dolar data dalam tanda O dolar data A A A A A A T G L T A 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 yang kita butuhkan nanti bukanlah id-nya tapi nama petugasnya nah maka kita akan melakukan join dari tanggapan ke petugas dimana where-nya itu adalah id petugas disini sama dengan id petugas yang ada di petugas coba kita buat seperti ini select all from tanggapan join petugas p tanggapan t where t dot tanggapan dot id underscore petugas sama dengan p dot id petugas n n sip yang kita mau dapatkan adalah boleh t dot t dot id underscore tanggapan tanggapan s id underscore tanggapan koma t dot id pengaduan s id pengaduan koma t dot tgl tanggapan s s tanggal pengaduan koma t dot tanggapan s tanggapan koma terus p dot nama petugas s nama petugas oke sip 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 coba kita lakukan query disini dulu edit tanggapannya katakanlah eee edit pengaduannya katakanlah tiga titik koma sip kita dapatkan id petugasnya sudah cukup oke saya simpan sip 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 saya reload coba reload nah yang memberi tanggapan seperti ini 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 dan ini ya oke oke coba lagi tanggapan nomor tiga ini tanggapan ku ke kayak gini dulu tanggap ya tanggap ya ya masuk ya sip itu tapi masalahnya adalah ini belum kita batasi atau kita batasi sebelum sih nah kita belum batasi maka kita harus batasi dulu pakai apa pakai session lagi if dollar underscore session dalam tanda kurung itu adalah level sorry levelnya kecil level tidak sama dengan admin 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 kita kurung lagi biar tidak ada salah n dollar underscore session level tidak sama dengan tidak sama dengan oh logikanya adalah sorry sorry tidak sama dengan petugas logikanya adalah jika jika saya bukan admin dan bukan petugas maka saya oh betul saya akan header saya akan dilempar ke location titik slash administrator sorry slash logout dot php ya cukup ini satu terus yang kedua nah yang bisa melakukan ini yang bisa melakukan query ini atau yang bisa melakukan tanggapan ini itu ya betul itu harus ID-nya empty betul atau sorry ID-nya itu harus ada dulu pertama terus yang kedua dia bisa melakukan ini jika jika data yang di ID ini atau status yang ada di ID ini itu kalau tidak valid 0 ataupun yang kedua proses maka kita kita buat lagi if lagi untuk dapatkan data if dollar get data get data aduan dan kurang 0 disini adalah kata kena status atau biar biar enggak bingung ya saya kasihkan for it kita for it for it for it nya adalah get data aduan as nya adalah data if if dollar data dan kurang status status tidak sama dengan nol n n dollar data dollar data status tidak sama dengan proses maka header nya saya langsung claim location location titik 2 slash nya adalah admin administrator slash verifikasi ses valid dot php cukup gitu ya reload zip gitu ya nah coba 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 sekarang saya butuh id i sorry show sorry select from pengaduan saya butuh yang statusnya null null itu id nya katalah 6 nah kalau saya katakan ini id nya adalah 6 harusnya dia akan dilempar ke verval masuk verifikasi masuk ke valid nah sip gitu ya sip beri tanggapan yang bisa di tanggapan adalah ini ya begitu coba ditengok lagi oke nah nah disini pun sama kita ada di verifikasi di valid sekarang kita akan membuat yang sama persis di proses nah kita tambahkan status disini kanannya status itu adalah tanggapan gitu ya saya kasihkan TH adalah tanggapan disini saya kopikan saja dibawahnya ini tanggapan itu melepar ke salah satu halaman gitu kan ini saya copy saya buka disini saya kasihkan tanggapan disini saya paste disini saya copy coba saya masuk ke yang namanya slash verifikasi proses maka saya beri tanggapan dia muncul saya beri tanggapan lagi ini tanggapan misalkan aku misalkan saya tanggapi dia akan masuk ke valid terus saya kasihkan disini adalah proses nah saya tanggapi lagi harusnya muncul gitu ya nah itu yang memberikan tanggapan untuk di administrator ataupun petugas oke kalau sudah selesai maka fitur selanjutnya itu adalah kita akan mengenerate laporan begitu terima kasih persimpannya bye